Kubu Prabowo Gibran menanggapi pernyataan cawapres 3 Mahfud MD soal gugatan di Mahkamah Konstitusi MK. Sebelumnya Mahfud menyebut bahwa MK bisa membatalkan hasil pemilu tahun 2024. Menurut Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Yusril Esa Mahendra, pendapat Mahfud merupakan pandangan lama. Pernyataan itu disampaikan Yusril pada Senin 25 Maret malam di gedung MK Jakarta Pusat. Yusril mengatakan dalam ilmu hukum tata negara pandangan ahli hukum bisa berubah karena situasi. Ini beberapa kalimat yang disampaikan Pak Mahfud, beberapa bahkan sebelum beliau mencalonkan jadi Wakil Presiden, katanya Pak memutus TSM itu di MK tidak melurus soal angka, bisa soal apa, ya pokoknya tidak selalu dalam mencukupang. Itu tanggapan juga. Kalau dalam ilmu fikir itu ada nasih wal-mangsuh, pendapat awal dan pendapat akhir. Pendapat seorang ahli hukum atau ahli fikir itu bisa berubah karena situasi berubah. Jadi kalau itu diucapkan pada tahun 2014, itu betul. Tapi setelah berlakunya Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, itu telah ada pembagian kerenangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul selama pendudaraan pemilu. Jadi kalau itu masalahnya misalnya persyaratan calon, memenuhi syarat atau tidak, ijazahnya pasul atau tidak, dan sebagainya. Itu adalah ranah administratif dibawa ke bawah selu. Tidak buah di bawah selu, silahkan baju ke peranggilan dikitun, bahkan ada yang bisa dilakukan sampai ke mahkamah agung. Kalau ada pelanggaran pidana, ya itu ranahnya ada kumdu. Ya kumdu yang akan selesaikan. Kalau kumdu mengatakan ada usur pidananya, dilepahkan kepada aparat penegak hukum. Kalau sudah selesai pemilunya, ada sekitar hasil, itu pengenangan mahkamah konstitusi. Jadi pendapat itu ada namanya kaul kadim dan kaul jadi. Ya dalam ilmu fikir ada pendapat lama, ada pendapat baru. Jadi saya tidak menyalahkan, Pak Mahfud kan sekian orang-orang juga paham betul tentang nasib maul masuk, paham betul tentang kaul kadim dan kaul jadi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.